Intro Seorang pedagang bakso keliling ditangkap polisi karena membeli sepeda motor hasil curian. Tersangka yang sempat dipenjara selama 2 bulan setengah akhirnya dibebaskan jaksa melalui mekanisme restoratif justice. Pria dengan tangan di Borgol diapit anggota kepolisian dan jaksa ini adalah tersangka penadah atau pembelian sepeda motor hasil curian yang diringkus kepolisian sektor Payong Sekaki, Polresta Pekanbaru beberapa waktu lalu. Tersangka yang memiliki pekerjaan sebagai tukang bakso keliling ini diketahui bernama Yusron, warga Pekanbaru. Berkas perkara tersangka dinyatakan lengkap pada 20 September lalu dan penanganan perkara tersangka dilimpahkan Kejaksa Penuntut Umum Kejari Pekanbaru pada 4 Oktober lalu. Kepala Kejari Pekanbaru, Asep Sontani Sunaria mengatakan, Tersangka Yusron memenuhi syarat untuk dilakukan restoratif justis sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan No. 15 tahun 2020 tentang penyelesaian penuntutan berdasarkan restoratif justis. Bidang-bidang bidang umum Kejaksaan Negeri Pekanbaru telah melakukan penuntutan, kongsi yang penuntutan berdasarkan restoratif justis, yaitu tersangka atas nama M. Yusron, Aseas Yusron, B. Kuswari, dengan pasal sangkaan yaitu melakukan tindak bidang penandahan sebagaimana diatur dalam pasal 481, bahwa pada hari ini telah dikeluarkan surat ketetapan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif justis terhadap tersangka atas nama Yusron. Kenapa hal ini dilakukan? Karena tersangka Yusron dalam melakukan tindak bidang 480 telah memenuhi syarat untuk dilakukan restoratif justis sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan No. 15 tahun 2020 tentang penyelesaian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif justis, yaitu mana saudara Yusron baru melakukan, pertama kali melakukan tindak bidang, kemudian ancaman hukuman di bawah 5 tahun, dan lagi sudah ada perdamaian antara pihak korban dengan tersangka. Sebelum bebas melalui restoratif justis kejari Pekanbaru, Yusron sempat dipenjara selama 2 bulan setengah, dibalik juru Jibesima Polsek Payung Sekaki, Polres Tapekan Baru. Ahad Layla Isnin, melaporkan.